Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja melaksanaan ke Bandar Lampung pada Rabu malam kemarin. Dalam kunjungannya, Menteri Tito Karnavian melakukan rapat koordinasi monitoring, evaluasi program, dan kegiatan strategis di Provinsi Lampung. Dalam rapat tersebut dihadiri para Bupati, Wali Kota, juga Gubernur Lampung, Arinal Junaildi. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita telah tersambung dengan Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung, untuk melaporkannya. Selamat malam, Bayu. Bayu, selamat malam. Selamat malam, rekan Rena. Ya, bisa dijelaskan seperti apa capaian pendapatan Lampung serta realisasi belanja tahunan 2021 yang mendapat apresiasi dari Mendagri Tito. Oke, terima kasih Tribuners dan Rena. Semalam, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengunjungi Provinsi Lampung dan bertemu dengan Gubernur Lampung, Gubernur Al-Lampung, Arinal Junaidi, dan Wakil Gubernur Presiden Syahasalim, dan beberapa porkopindah lainnya. Bapak Mendagri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwasannya realisasi pendapatan dari APBND Provinsi Lampung itu telah mencapai 99 persen. Kemudian, realisasi belanja juga menduduki peringkat teratas secara nasional, artinya uang yang disimpan itu disimpan, tapi diadarkan kepada masyarakat dalam bentuk program. Ini juga nantinya pihak akan mempelajari dari Gubernur Al-Lampung terkait terobosan-terobosan apa yang bisa menjadikan Lampung ini menduduki peringkat teratas, begitu rekan Rena. Ya, lalu terkait penanganan COVID-19 di Lampung, seperti apa penilaian Mendagri Tito? Oke, penilaian dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bahwasannya di Provinsi Lampung penanganannya cukup bagus, karena berdasarkan persentase yang persentase bor hingga saat ini relatif bagus. Kemudian tingkat vaksinasi berdasarkan pemantauan dari Mendagri di Provinsi Lampung, untuk vaksinasi tahap pertama mencapai 70 persen dan itu bagus. Tapi, kita berharap kepada semua masyarakat Lampung, melalui Gubernur Lampung dan Kepala Daerah, Bupati, ataupun Wali Kota, semua tidak boleh lengah. Masa yang saat ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan, karena itu merupakan hal yang wajib yang harus ditaati oleh masyarakat, dan itu juga sudah diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Begitu rekan Rena. Begitu, terkait warning bahwa krisis pandemi belum berakhir. Seperti apa pesan Mendagri Tito untuk Pemprov Lampung? Oke, Rena, pesan Tito Karnavian terhadap krisis kesehatan yang saat ini masih ada. Kembali saya sampaikan juga berdasarkan pengamatan dari Menteri dan Negeri, di Provinsi Lampung cukup bagus vaksinasinya, dan ini harus dipertahankan dan harus bisa disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat Lampung semuanya bisa tervaksinasi dan bisa mencapai apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Untuk mempercepat vaksinasi kepada, tentunya yang menjadi sasaran paling penting, mempercepat vaksinasi dengan kriteria lansia itu harus disisir, mulai dari rumah ke rumah, karena saat ini tingkat kematian bisa diturunkan. Kemudian Tito juga berpesan untuk bisa mempersiapkan skandal yang terburuk. Kemudian apabila masuk ke rumah sakit, diberikan perawatan yang secara maksimal, dan itu yang harus diterapkan. Kemudian Tito juga menyampaikan, varian Om Rikon juga harus diperhatikan secara serius oleh Kepala Daerah, sehingga harapannya tidak ada Om Rikon yang masuk ke Lampung. Dan Gubernur Arira juga semangat menyampaikan bahwasannya, sampai saat ini di Provinsi Lampung tidak ada, belum terjadi virus Om Rikon yang menyebar di masyarakat Lampung. Kemudian pandemi juga bisa dikendalikan dengan baik, kemudian disamping peralai program yang perlu untuk diperhatikan Provinsi Lampung, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Begitu Rikan Rena dan Tribuners. Ya, terima kasih Bayu atas laporannya, dan berikut penjelasan dari Mendagri Tito Karnavian dalam perkait kunjungan kerjanya di Lampung. Sekali ketemu saya di Jakarta, menikus pembangunan di Provinsi Lampung, dan beliau mengundang saya selama, tapi baru dapat kesempatan sekarang saya ke Provinsi Lampung, dan besok kembali ke Jakarta. Sekarang, hari ini kita merasakan selamat koordinasi dengan seluruh Bupati dan Kota 15 ya, Pak Pak Penur. Pak Penur menyampaikan perkembangan-perkembangan yang ada di Provinsi Lampung, dan saya juga menyampaikan hal-hal yang diatasi dari pemerintah pusat yang silahkan dapat dikuruak oleh Lampung. Yang paling utama sekali adalah pengendalian pandemi. Karena kendali pandemi ini menjadi kunci bagi kita semua untuk bisa mencapai target pendapatan, sekaligus untuk membuat program, mengeksekusi program sesuai dengan rencana belajar. Kalau pandeminya tidak terkendali, ya susah kita untuk mencapai target pendapatan dan target belanja. Karena mengelola pemerintahan itu, baik di pusat, di daerah sama, bagaimana caranya pendapatan lebih besar daripada belanja. Saya kira seperti itu. Pendapatan yang banyak, belanjanya kira-kira tawa dikit. Itu namanya surplus. Jangan sampai target pendapatan yang sampai belanjanya tinggi, sudah mendifisik, tidak bisa dieksekusi. Nah, saya melihat dalam konteks penahan pandemi, saya menyampaikan akrisasi kepada Bapak Kumpulur, karena hampir semua indikator penahan pandemi, kasus positif, prosentasi yang positif ada yang dibuat dengan positif rate, tingkat keterisian rumah sakit, BOR, rate of defensi rate, dan lain-lain, itu relatif bagus. Tingkat vaksinasi juga, seberada atas 70 persen, terima kasih banyak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,